Assalamualaikum teman-teman Jumpa lagi dengan Kak Nurul Kali ini Kak Nurul akan mengajak teman-teman Untuk melakukan eksperimen Air mengalir dari tempat tinggi Bagaimana ya caranya? Langkah yang pertama Kita membutuhkan beberapa gelas plastik teman-teman Kalaupun di rumah teman-teman tidak ada gelas plastik Bisa menggunakan botol bekas Yang bagian atasnya sudah dipotong Kemudian kita potong bagian bawah gelas plastik Seperti ini Tidak terlalu lebar ya teman-teman Yang penting sesuai dengan ukuran sedotan Jika sedotannya terlalu panjang Boleh dipotong teman-teman Nah seperti ini teman-teman Oke teman-teman membutuhkan kurang lebih 3-5 buah gelas plastik Nanti akan diberi rakitan seperti ini teman-teman Jadi semua gelas plastiknya teman-teman Beri sedotan seperti ini Nah setelah Kak Nurul memotong beberapa gelas plastik tadi Kak Nurul merangkainya menjadi seperti ini teman-teman Untuk gelas penyangga ini Jika teman-teman tidak punya di rumah Bisa diganti dengan lego Atau balok teman-teman Atau bisa menggunakan mainan teman-teman Yang ada di rumah Jadi yang penting posisi gelasnya Ada yang paling tinggi dan yang paling rendah teman-teman Dan perlu teman-teman ingat Yang paling rendah ini Gelasnya tidak usah dilubangi teman-teman Karena berfungsi untuk penampung teman-teman Habis ini kita coba yuk Bagaimana ya air mengalir dari tempat tinggi ke tempat rendah Nah setelah rangkaian siap Kemudian teman-teman bisa menggunakan pewarna makanan Yang diteteskan di rangkaian gelas teman-teman Ini Kak Nurul menggunakan pewarna yang berwarna biru yang paling atas Kemudian pewarna-warna kuning di tingkat kedua Dan warna merah di tingkatan terakhir teman-teman Oke Langkah yang terakhir Kita coba tuang airnya yuk teman-teman Bismillahirrohmanirrohim Wah airnya bisa mengalir teman-teman Seperti di sungai ya teman-teman Ini gambaran air yang mengalir dari pegunungan ke sungai teman-teman Itu adalah salah satu sifat air teman-teman Yaitu mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang rendah Oke Nah sekian eksperimen dari Kak Nurul hari ini Sampai jumpa lagi di eksperimen selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh